Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Welcome back to my channel Kali ini kita akan meliput kesiaran dari masyarakat pedesaan yang ada di desa Lurulum dalam hal bercutuk tanam yaitu menanam tanaman cabai Pengasaran seperti apa videonya tetap stay di video ini sampai selesai Oke guys sebelum kita ke panen tanaman cabai saya ingin berbincang sedikit dengan para pekerja yang ada di tanaman cabai ini Boleh tahu namanya siapa Pak? Rifan Andikiaman Bapak Rifan Andikiaman Boleh tahu asalnya dari desa Lurulum juga ya Mau nanya Pak ini kenapa Bapak bisa tertarik untuk menanam tanaman cabai di lahan agrowisata desa Lurulum ini Boleh dijelaskan sedikit? Ya karena saya tertarik Karena di pasaran khususnya di Kepulauan Tanimbar ini Pasarannya sangat bagus Untuk cabai ya? Ya untuk cabai Harganya juga naik ya lumayan? Ya naik ya 30 ribu ya kalau per kilo ya? Ya 30 ribu per kilo Jadi peluang itu yang Bapak? Ya itu membuat diri saya tertarik untuk menanam cabai keriting Karena saya lihat dari biasanya pasaran dari luar Kayak contoh Maluku dari Ambon Dari segala macam daerah Ya cukup bagus Karena saya tertarik untuk menanam cabai keriting Untuk proses menanam cabai ini butuh waktu berapa lama? Kira-kira 3 bulan 3 bulan namanya Untuk tanaman cabai ini kan yang kebanyakan di pasaran itu penyerapan tinggi Bahkan untuk mendatangkan cabai itu kan dari luar kebanyakan Kebanyakan dari Ambon Ambon, dari Jawa Atau Bapak enggak ada inisiatif sendiri atau mungkin berencana untuk memperluas? Iya Saya berencana untuk memperluas lahan Memperluas lahan untuk menanam cabai Karena menurut saya cabai ini di pasaran itu sangat bagus Jadi saya ingin memperluas lagi lahan cabai Terus untuk jenis tanaman cabai itu yang ditanam Apa cuma cili keriting atau cabai keriting atau ada di campuran saja untuk tanaman cabai Sementara waktu saya masih fokus di cabai keriting Karena di pasaran itu sangat bagus Yang dibutuhkan cabai keriting Ya cabai keriting Terima kasih telah menonton! 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 kebutuhan pasar khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan ke depannya saya dengan rekan-rekan pitani Kepulauan Tanimbar khususnya di Salur Ulung mau meningkatkan tanaman cabai keriting di pasaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar oke guys demikian wawancara saya dengan pekerja yang ada di lahan agrowisata Tanimbar khususnya di Desa Lorulun semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua salam dunia jauh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax